Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu tulur-tulurku Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berjumpa lagi Teman-teman kali ini saya ajak untuk memantau Beberapa perkutut yang saya taruh di kandang kotak Beberapa saat Memang saya sangat jarang sekali untuk Mengajak teman-teman memantau kondisi Perkutut-perkutut yang ada di kandang kotak Nah perkutut yang ada di kandang kotak ini Ada si Rezeki dan si Kabul Jadi satu dalam satu kandang Si Rezeki ini berjenis kelamin betina Sedangkan si Kabul ini adalah pejantan Dan di kandang kotak yang satunya lagi Ini ada si Gangsar dan si Gampil Keduanya ini berpasangan Kemudian ada si Manis dan si Bagas Jadi total perkutut yang ada di kandang kotak ini Ada enam ekor Empat ekor dalam satu kandang Dan dua ekor dalam kandang lainnya Mengenai lama perawatannya Berbeda-beda yang terlama adalah Ada si Gangsar dan si Gampil Mulai saya rawat pada 2 Desember 2020 Jadi kurang lebih 10 bulan Keduanya saya rawat Selanjutnya ada si Bagas Mulai saya rawat itu Pertanggal 5 Desember 2020 Jadi hanya berbeda tiga hari Dengan si Gangsar dan si Gampil Dan satu lagi ini si Manis Ini mulai saya rawat Tanggal 18 Juli 2021 Tujuan awal ditaruhnya perkutut-perkutut ini Di kandang kotak ini Untuk dikembang biakkan Jadi awalnya yang saya gabung Dalam satu kandang adalah Gangsar dan Gampil Yaitu saya mulai pada Tanggal 4 Juni 2021 Kurang lebih 4 bulan Keduanya saya gabung Dari perilakunya Gangsar dan Gampil ini Sudah mau berjodoh Terpantau beberapa kali kawin Di awal penggabungan Untuk pakannya Itu saya beri milet Kemudian ada ekstra food Yaitu berupa purayam Dan asinan batu batahan Akan tetapi kurang lebih 2 bulan Tidak ada tanda-tanda Mau bersarang Akhirnya karena kebetulan Dapat di bahan Yaitu perkutut si manis Saya gabung jadi satu Dengan Gangsar dan Gampil Ini dalam satu kandang kota ini Ya teman-teman Dan akhirnya berlanjut juga Si Bagas ini Juga ikut saya gabung Karena ini saya prediksi Perkutut betina Kemudian kalau mengenai si Kabul Dan si Rezeki ini Mulai saya gabung Di kandang kota ini Mulai tanggal 31 Juli 2021 Jadi kurang lebih 3 bulan Dan Alhamdulillah Mau berjodoh juga Namun sampai saat ini Belum ada tanda-tanda bersarang Dan kondisi terbarunya Ini bisa sama-sama kita pantau Jadi kandangnya nampak Sedikit kacau Jadi ini nanti Akan coba saya setting ulang Dan misi penjodohannya Akan saya lanjutkan Dan terkait misi ini Saya berharap teman-teman Yang sudah berhasil Menangkar perkutut Yang dari alam Mohon bisa berbagi tipsnya Di kolom komentar Oke teman-teman Itu tadi yang bisa Saya sampaikan Dari pantauan kita Terhadap perkutut-perkutut Yang ada di Kandang kota Jadi insya Allah nanti Kelanjutan apa yang harus Yang akan saya lakukan Terhadap perkutut-perkutut tersebut Insya Allah nanti akan Saya sampaikan Di video selanjutnya Terima kasih teman-teman Yang sudah memantau video ini Insya Allah kita berjumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih teman-teman